M.I. Soimah mengaku salut dan kagum dengan kelincahan dan kepintaran Lesti Kejora dalam membawakan lagu-lagu yang terkesan sulit dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lainnya. Menurut Soimah Pancawati, apapun lagu yang didendangkan oleh sang jebolan terbaik Indosiar tersebut, selalu terdengar sempurna dengan cengkok, kemerduan dan pengayatan yang begitu menyayat hati dari Lesti Kejora. Seperti salah satunya single yang baru saja di cover oleh Lesti Kejora yang berjudul Rumah Singgah. Menurut Soimah Pancawati, lagu yang dipopulerkan oleh Fabio Asher tersebut, begitu menusuk hati kala dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Bahkan wanita yang kerap di Sapa M.I. Soimah tersebut, mengaku tak menyangka jika Lesti Kejora seseber hasil itu membawakan lagu Rumah Singgah tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru saja meng-cover lagu milik Fabio Asher yang berjudul Rumah Singgah. Lagu tersebut resmi dirilis lewat kanal YouTube Leslar Entertainment, tepatnya selasa tanggal 11 April 2023. Diketahui, lagu tersebut sudah ditonton hampir mencapai 150 ribu penayangan dengan 7,7 ribu komentar dan 40 ribu like per hari ini. Lagu tersebut mendapatkan banyak pujian dan komentar positif dari banyak netizen tanah air. Bahkan sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air, ikut memuji single Rumah Singgah yang dibawakan oleh Lesti Kejora. Seperti yang diketahui, Rumah Singgah merupakan salah satu single lagu Fabio Asher yang telah rilis pada 5 Mei 2022 lalu melalui kanal YouTube Fabio Asher. Meski telah rilis hampir setahun lamanya, hingga 11 April 2023, lagu ini masih menempati video musik terpopuler nomor 8 di YouTube. Sebelum peluncuran lagu Rumah Singgah, Fabio Asher telah mengunggah single bertahan terluka pada 2 Februari 2022 silam. Single ini kemudian melejit dan viral di YouTube dan TikTok. Berkat hal ini pula, nama Fabio Asher semakin dikenal di kancah musik Indonesia. Tidak berhenti di situ, Fabio Asher dengan nama asli Fabio Fukrer Towoliu kembali mengeluarkan single bertajuk Rumah Singgah pada 5 Mei 2022. Single tersebut berada di bawah naungan MJ Entertainment, dan dirilis melalui kanal YouTube Fabio Asher. Dilansir YouTube Fabio Asher, hingga 12 September 2022 pukul-pukul 19.30 WIB, video musik berdurasi 4 menit 35 detik tersebut telah meraup 60,6 juta tayangan dengan likes mencapai 480 ribu. Bahkan di waktu yang bersamaan, single penyanyi kelahiran 2 Oktober 1993 di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara itu masih menempati video musik terpopuler nomor 8 di YouTube. Di Spotify, single Rumah Singgah pernah menempati posisi puncak tangga lagu global viral. Hingga 12 September 2022 pukul-pukul 19.30 WIB, single Fabio Asher itu telah diputar sebanyak 50,3 juta kali dalam layanan penyiaran musik asal Sweden tersebut, Spotify.